Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Kia Timor ini ya Nah untuk Kia Timor disini nanti kita akan lakukan penggantian nih Master rem ya Master rem bagian belakang karena ini tadi setelah kita cek untuk ini ya nah ini ini macet ya untuk pistonnya ini macet Oke ini untuk pistonnya macet jadi untuk remnya itu kurang maksimal nah disini ya disini kita sudah ada partnya untuk master rem belakang nah ini kita pakai dari Saniko ya untuk master rem belakangnya ini kita pakai dari Saniko Hai Nah untuk bentuknya seperti ini ini ukurannya 3 per 4 ya ini 3 per 4 sama ya 3 per 4 juga nah oke nah ini nanti kita akan lakukan untuk penggantian dan ini untuk penggantiannya juga nggak terlalu sulit ya ini tinggal kita bongkarin untuk tromel belakang terus ya rem belakang ini ya rem belakangnya kita lepasin satu-satu nah setelah itu tinggal kita ganti untuk ini master rem belakangnya oke nah disini disini kita akan lepasin satu-satu dulu ya kita lepasin satu-satu dan kita akan ganti untuk master rem bagian belakangnya oke nah disini ya disini kita mulai dari sini ya ini ada pengunci kampasnya oke nah ini kita lepas dulu ini ada dua ya bagian sebelah depan sama sebelah belakang ini sama ini kelihatan nggak nih oke sama yang ini ya oke ini ada paku penguncinya juga nah setelah itu tinggal ini ada pair ya pairnya nah ini kita giniin aja dulu oke oke seperti ini nah ini untuk pair yang bawah untuk pair yang bawah terus disini untuk pair yang atas tinggal gini aja ya setelan remnya oke nah ini seperti ini ya oke ini untuk setelan remnya ya oke oke nah ini udah terlepas untuk bagian kampasnya setelah itu tinggal nih untuk masternya kita ganti nah ini sebelumnya kita ini dulu ya untuk levelnya kita lepas dulu untuk levelnya dan kita sumpet dulu ya supaya minyak krimnya nggak ini enggak keluar terlalu banyak begitu nah ini ya ini kita lepasin dulu untuk ini baut sepuluhnya ya buat sepuluh dan nepelnya ini kayaknya nepelnya macet ya nah ini ya ini yang nepelnya ini macet nih kayaknya oke nah ini ya ini udah kita bersihin untuk bagian rem belakangnya dan ini untuk masternya ya kita pasangin lagi oke dan kita baut dari belakang ya dan kita baut dari belakang ya oke ini udah terbaut lalu tinggal kita ini selang nepelnya ya nah lebih enaknya nih kita lepas untuk baut pembuangan nepel oke lalu kita pasang untuk selang remnya oke 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 ini ya ini ya ini nepel yang dari selangnya udah terpasang setelah itu tinggal kita pasang dengan nepel pembuangan minyak remnya nih oke ini untuk masternya udah terpasang tinggal kita pasangin untuk kampas remnya ya nah ini di sini ya di plat ini plat ini ada tiga titik ya tiga titik ini kita kasih gemuk oke nah di sini ya di sininya nih kita kasih sedikit gemuk karena ini yang bersinggungan langsung antara plat kampasnya jadi ketika di jadi ketika di apa tuh namanya di rem nah biar gak bunyi ya oke nah ini ya ini tinggal kita pasangin aja untuk kampasnya kita pasangin aja 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 ya kita pasangin aja kita pasangin aja Oke lalu ini untuk penyetel Rim tangannya Terima kasih telah menonton Oke lalu untuk pairnya ya Oke Terima kasih telah menonton Oke lalu untuk ini Yang kecilnya Oke Oke Lalu untuk yang bagian bawah Selamat menikmati Ini sudah terpasang semuanya Untuk tampas-tampasnya Dan kita tinggal setel rem tangan Dan pasang promolnya Nah untuk penyetelannya disini Nah ini Ini kita congkel supaya Lebih kesini begitu ya Setelah itu tinggal kita Blading Buang angin begitu Oke Ini sudah terpasang semuanya Sudah terpasang semuanya Tromolnya juga sudah terpasang Setelan rem tangan sudah kita setel Nah disini ya Nah disini ya Ini untuk pistonnya Macet ya Ini ya Ini yang lamanya Seperti ini ya Ini macet Maka dari itu ini Kita lakukan untuk penggantian Penggantian satu set Sebenarnya ya Karena Kalau sudah seperti ini Pasti yang di dinding Dalamnya ini Ngegores Daripada kita Ganti sealnya aja Lebih Bagus satu set ya Oke Nah jadi betulnya Untuk video kali ini Mengenai penggantian Master rem belakang Unit Kia Timor ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan videonya dapat Memberikan informasi Bagi kita semua Dan dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh